oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo anak-anak gimana kabarnya semoga kalian dalam keadaan sehat dan juga keluarganya juga ya nah untuk sekarang bu gati akan kasih materi kimia ini ada di pertemuan minggu kelima dan juga minggu ke enam jadi silahkan diperhatikan baik-baik untuk keseluruhan materinya yang akan dibahas hari ini yaitu materinya tentang polimer nah polimer apa sih polimer nah yang namanya polimer ini berasal dari kata poli apa itu poli? poli itu artinya adalah banyak sedangkan mer itu berasal dari kata merus apa sih artinya merus? merus itu artinya adalah unit dari bagian kalau secara simpel yang namanya polimer itu adalah golongan dari bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari atau dalam industri contoh misalnya kalian bisa temui dari plastik atau dari serat atau dari teflon teflon itu bisa ditemui di dapur terus dari PVC ada lagi misalnya dari amilum atau dari selulosa selulosa itu adanya di dalam tubuh kita nantinya yang ada di DNA dan RNA oke jadi diulang yang namanya polimer itu berasal dari kata poli artinya banyak dan merus itu artinya adalah unit dari bagian secara sederhana yang namanya polimer itu adalah golongan dari bahan kimia yang ada dalam kehidupan sehari-hari atau dalam industri contohnya banyak ada plastik ada PVC ada teflon ada amilum ada selulosa ya itu merupakan pengertian dari polimernya itu sendiri oke yang namanya polimer ya terdiri dari molekul-molekul besar yang disebut dengan makromolekul sedangkan penyusunnya sendiri itu terdiri dari molekul sederhana atau disebut dengan monomer ingat ya kalau misalnya polimer terdiri dari molekul-molekul besar disebut dengan makromolekul dan dibentuk dari molekul-molekul yang sederhana atau disebut dengan monomer nah sedangkan reaksi pembentukannya disebut dengan polimerisasi oke dapat dipahami sampai sini ya bugati ulang yang namanya polimer itu terdiri dari molekul-molekul yang besar disebut dengan makromolekul sedangkan pembentukannya itu terdiri dari molekul yang sederhana atau disebut dengan monomer yang disebut dengan pembentukan pada polimer itu disebut dengan polimerisasi nah sekarang dalam polimer ada golongan-golongannya penggolongan polimer yang pertama kita golongkan berdasarkan dari asalnya pada asal ini dibagi menjadi dua yang pertama ini ada polimer yang berasal dari alam sudah ada di alam kita bagi beberapa bagian ini ada polimernya ada monomernya monomer adalah molekul yang sederhananya bagaimana pembentukannya terjadi yang terakhir ini adalah sumbernya dari mana polimer yang pertama contohnya misalnya ada amilum amilum monomernya ini dari glukosa monomer dari glukosa pembentukannya dengan menggunakan kondensasi nanti akan dijelaskan lebih lanjut kondensasi itu apa sedangkan amilum ini bersumber dari gandum ataupun beras contoh yang pertama contoh yang kedua misalnya ada selulosa selulosa sama monomernya itu dari glukosa bagaimana dengan polimerisasinya polimerisasi dengan menggunakan kondensasi sumbernya tentu saja kalau selulosa itu dari tumbuh tumbuhan terus selanjutnya ini ada asam nukleat asam nukleat ini monomernya adalah nukleutida polimerisasinya tetap menjadi kondensasi karena sebetulnya kalau pada polimer awal pembentukan memang tidak seluruh tapi lebih banyak pada kondensasi memang tidak semua tapi lebih banyak pada kondensasi sumbernya ini ada dalam tubuh kita kalau asam nukleat itu dari mana dari DNA dan juga dari RNA paham ya jadi yang namanya polimer alam Bugatti kasih contohnya baru tiga yang lebih sederhana itu dibagi menjadi beberapa bagian yang pertama kita bahas dari amilum polimernya ada amilum amilum monomernya dari mana monomernya dari glukosa polimerisasinya dari mana dengan menggunakan apa menggunakan kondensasi selanjutnya sumbernya apa sumbernya adalah dari gandum ataupun beras tentu saja itu yang ada yang sudah ada di alam terus ada selulosa monomernya adalah sama glukosa polimerisasinya sama kondensasi sumbernya juga ini beda yaitu dari tumbuh tumbuhan yang ketiga ada asam nukleat asam nukleat monomernya itu nukleotida polimerisasinya adalah kondensasi sumbernya dari DNA dan RNA ini tiga contoh dari polimer alam selanjutnya ada polimer sintetis polimer sintetis salah satu contohnya yaitu ada PVC PVC apa itu PVC monomernya yaitu polivinyl klorida bagaimana dengan pembentukannya atau polimerisasinya polimerisasinya ini dengan menggunakan adisi sumbernya ini bisa didapatkan pada pipa ini contoh dari sintetis ada PVC PVC itu adalah polifeniklorida salah satu apa pembentukannya dengan menggunakan adisi terus sumbernya itu dari pipa selanjutnya ada misalnya polietilen polietilen itu merupakan dari monomer etena polimerisasi atau pembentukan dengan menggunakan adisi tentu saja sumbernya ini dari plastik ya ini merupakan penggolongan polimer yang yang pertama dari alam yaitu dari asal ada alam dan juga ada sintesis terus selanjutnya setelah dari asalnya kita golongkan lagi polimer yang kedua berdasarkan jenis monomernya berdasarkan jenis monomer ini dibagi menjadi dua yang pertama ada homopolymer apa itu homopolymer homopolymer ini terbentuk hanya dalam satu jenis saja terbentuknya hanya dari satu jenis ini terbentuk dari satu jenis contoh misalnya jenisnya seperti apa bugati misalnya kasih jenisnya begini bulatan karena ini merupakan rantai yang namanya polimer itu adalah ikatan atau rantai kita kasih rantai ikatannya ini pada homopolymer yang kedua ini ada kopolimer jadi kebalikannya yang namanya homopolymer ini terbentuk pada satu jenis kalau pada kopolimer ini terbentuknya lebih dari satu berarti bisa dua atau tiga ini terbentuk lebih dari satu jenis dua jenis atau lebih contoh ya misalnya yang homopolymer itu bentuknya bulat sedangkan yang kopolimer yang satu bulat yang satu bisa saja kotak bulat lagi kotak lagi bulat lagi kotak lagi kita kasih untayannya atau ikatannya jadi yang kedua berdasarkan jenis monomernya ada homopolymer dan juga ada kopolimer sekarang yang ketiga berdasarkan dari tahan panasnya polimernya tahan panas atau tidak yang pertama ini tetap dibagi menjadi dua ada yang disebut dengan termoplastik apa itu termoplastik yang namanya termoplastik ini adalah polimer yang tidak tahan panas polimer yang tidak tahan panas jadi ketika misalnya terkena panas contoh misalnya adalah gelas plastik ketika dalam keadaan suhunya sangat tinggi otomatis gelas plastiknya itu tidak tahan terhadap panas maka akan dapat meleleh ingat yang namanya plastik ketika sudah meleleh itu bisa didaur ulang kembali misalnya bisa dibuat menjadi ember atau bug atau yang lainnya itu dari termoplastik polimer yang tidak tahan terhadap panas yang kedua ada yang disebut dengan termosetting apa itu termosetting berarti kebalikannya kalau termoplastik itu tidak tahan terhadap panas kalau termosetting berarti kebalikannya adalah polimer yang tahan terhadap panas contoh misalnya ada tempat pembuatan kue dari plastik yang bisa panas dalam microwave atau open atau misalnya yang bisa panas ketika dalam suhunya yang tinggi disebut dengan baklit biasanya jadi kalau termoplastik itu yang tidak tahan terhadap panas kalau termosetting itu yang tahan terhadap panas selanjutnya yang keempat ini berdasarkan pembentukan nah berdasarkan pembentukan kita siap-siap ya disini kita rubah ya yang namanya rantai kita rubah pembentukannya jadi untuk pembentukan disini nanti kita akan siap-siap untuk memecah rantainya kalau pada pembentukan ini dibagi menjadi dua yang pertama ada yang disebut dengan adisi yang kedua ada yang disebut dengan kondensasi apa itu adisi adisi biasanya yang memiliki rangkap rantai atau polimer yang memiliki rangkap ini berlaku untuk polimer yang memiliki rangkap berapa rangkapnya rangkapnya itu jumlahnya ada dua ya jadi kalau adisi yaitu polimer berlaku pada polimer yang memiliki rangkap berapa rangkapnya rangkapnya jumlahnya dua sedangkan pada kondensasi ini yang memiliki gugus fungsi ini berlaku yang memiliki gugus fungsi gugus fungsinya bukan aldehit bukan keton tapi gugus fungsi yang berlaku disini ada OH ada COOH dan juga ada NH2 kemudian ketika pada gugus fungsi OH COOH NH2 ini yang harus dilepaskan yaitu bentuk molekul yang sederhana biasanya yang dilepaskannya adalah H2O atau bisa alkohol atau bisa menjadi NH3 atau amoniak oke untuk pertemuan yang sekarang tentang polimer tadi dari jenis polimernya pengertian polimernya itu sendiri apa terus tadi Bugatti sudah menjelaskan tentang penggolongan polimer ada 4 yang pertama berdasarkan asal yang kedua itu berdasarkan dari jenis monomer yang ketiga berdasarkan dari tahan panas yang keempat berdasarkan dari proses pembentukan sampai disini dulu pembahasan materi kimia tentang polimernya diharapkan kalian belajar di rumah ingat stay at home jangan kemana-mana ingat juga tentang social distancing jangan berkumpul oke untuk tugas Bugatti sudah kirim di Google Classroom nanti silahkan kalian pelajari tugasnya seperti apa pelajari baik-baik di Google Classroom dan dikirim juga ke Google Classroom oke sampai disini dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh